MPR dia punya arogansi untuk mengatakan bahwa dia berhak mengubah undang-undang. Dari mana kita kasih dia hak mengubah konstitusi? Dan filosofis dan juga historical and timing ya. Dan Bung Raffli Harun juga bagaimana saat ini tidak tepat gitu. Dan pertanyaan terakhir saya ini kalau seandainya terjadi rakyat mau mengadu ke mana? Katanya mengadu ke Bung Rokin. Oke. No Raffli, no Fly. No Susi, no Konstitusi. Ini satu peristiwa yang akan dicatut oleh sejarah tentang kedunguan Majelis Pengusetan Rakyat. Kedunguan MPR. Kenapa? Ini kan seperti kita mau renovasi rumah. Tapi rakyat tidak bergairah untuk ide itu. kan gak ada semacam urgensi apalagi kepentingan yang tiba-tiba jadi urusan publik dengan soal amandemen ini. Memang ini bukan ide yang didorong oleh rakyat. Ini ide yang didorong-dorong oleh dua orang doang. Yang satu Presiden, yang satu Ketua MPR. Dengan kepentingan yang sangat pragmatis. Itu yang terbaca oleh publik. Jadi dorong-mendorong di antara dua orang dungu. Dungu konstitusi maksud saya. Dengan akibat kita dibikin harus membahas segala soal sampai yang fundamental. Coba saya terangkan satu soal. MPR dia punya arogansi untuk mengatakan bahwa dia berhak mengubah undang-undang. dari mana kita kasih dia hak mengubah konstitusi. Lalu dibacain pasalnya. Itu kewenangan MPR. Lalu MPR saya beri dia kewenangan untuk memproses kepentingan saya. Saya gak punya kepentingan mengubah konstitusi. Maksudnya dia bilang itu kewenangan dia. Dia punya kewenangan adjektif bukan kewenangan substantif. Kewenangan substantif ada di saya. Kalau saya yang minta rakyat bercakap-cakap setiap hari maka hasil percakapan itu diproses di MPR itu kewenangan untuk memproses perubahan konstitusi. Bukan dia yang berwenang mengubah konstitusi itu dumunya di situ. Jadi dia gak bisa bedain antara kedudukan adjektif dia dan kepentingan substantif rakyat. Ini soal yang fundamental. Kalau ada kesakusuh kehebohan di publik misalnya kita mau uji apakah negara ini masih berbasis pada welfare state. lalu Susi dan Rafli bikin opini di koran dan jadi heboh itu. Maka tipul kegairan dari Mbak Ma untuk mendorong isu untuk mempertanyakan apakah Indonesia masih welfare state. Nah heboh ini masuk ke MPR lalu MPR memproses itu yang namanya proses perubahan atau amendement konstitusi. Jadi idenya dari bawah itu maksudnya karena itu kita mesti katakan hak substantif rakyat itulah yang menggerakkan hak adjektif MPR untuk mulai memproses ide perubahan konstitusi. Ini dia sendiri sibuk di atas terus dia suruh kita kasakusuh gitu. Jadi hasilnya adalah kedunguan. Apalagi soal yang soal yang sangat simpel itu PPHN apa namanya sebetulnya PPHN itu ada di dalam janji Presiden Jokowi dia gagal memenuhi PPHN-nya makanya yang harus diproses adalah kegagalan Presiden bukan konstitusi yang harus diubah tapi itu selamat menikmati